Halo guys, selamat sore menjelang petang. Topik sore ini masih hujan. Ini saya mau membagikan sedikit pengetahuan, yaitu tentang media tanam. Bagaimana media tanam itu layak untuk satu tanaman? Kita fokus ke media tanam dulu. Yang ini, kena air hujan lebat tadi, ini poros. Jadi enggak ada air yang mengenang. Ini artinya media masih layak dan bagus. Nah, bagaimana dengan media yang tidak layak? Ciri-ciri seperti ini. Ini ada air yang sudah mengenang. Nah, ada air. Jadi air tidak langsung turun. Ini pertanda media sudah tidak baik dan perlu segera ganti media. Karena apabila kita lanjutkan seperti ini terus, akan terjadi pembusukan akar. Oke, kita lanjut lagi. Ini saya sudah tidak mengganti media selama 8 bulan untuk ini. Jadi ini harus segera diganti juga. Sekarang kita lanjut untuk yang media yang sudah lama. Ini sudah 1 tahun. Nah, ini air benar-benar mengenang. Ini media sudah tidak bagus untuk musim pengucan ini. Mungkin ini akar sudah rusak, guys. Nah, ini daun-daun sudah kuning. Ini harus segera kita ganti. Nah, ini air. Banyak air. Berarti sudah padat. Ini media yang bagus. Masih bagus. Air tidak mengenang. Nah, ini media tanam Pasir Malang. Nomor cukup bagus. Ini sudah 1 tahun juga tapi masih tahan. Dengan pupuk dekastar. Yang sudah timur ini setengah tahun. Ini tanah dengan arang sekam masih bagus selama setengah tahun. Nah, yang paling timur ini sudah mulai mengenang. Ada genangan air. Nah, kelihatan lah. Ini perlu kita ganti. Ya, kita sore ini tidak membahas tentang bonce. Tapi kita bahas tentang media tanam yang masih layak. Layak untuk 1 tanaman, guys. Jadi untuk pengetahuan saja. Semoga sore ini kita bisa berbagi ilmu dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menikmati.